Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akrab dengan godaan perolehan suara 16%. Adapun godaan itu bermula saat Ganjar Mahfud sementara ini meraih perolehan suara terendah di kontestasi Pilgras 2024. Menurut hitungan sementara KPU, keduanya meraup suara 16,9%. Kondisi itu pun membuat warga net kerap meninggalkan komentar mengenai 16% di akun media sosial Ganjar maupun Mahfud. Namun Mahfud MD justru menanggapi godaan dari netizen di akun TikToknya. Hal itu bermula saat Mahfud mengunggah video lawasnya yang diedit kembali. Mantan Menko Paul Hukam itu mengatakan ada tangan jahil yang mengedit dan memviralkan pernyataannya soal membela KPU sudah bekerja dengan benar. Padahal video dan pernyataan itu diambil pada pemilu 2019 silam. Sementara seorang netizen berkomentar dengan menggoda 16% adalah presentase perolehan suara untuk Ganjar Mahfud. Tanpa diduga Mahfud MD justru merespon komentar tersebut dengan mengatakan bahwa 16% merupakan angka di baterai ponselnya. Bahkan dalam postingan tersebut Mahfud MD lebih aktif membalas komentar dari netizen. Di satu sisi Ganjar pernah mendapat godaan yang sama terkait 16%. Sayangnya Ganjar tak pernah membalas atau merespons godaan tersebut. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memilih untuk diam.